Kita harus membangun sikap dasar di dalam diri kita bahwa kita menganggap siapapun dia, siapapun orang itu, dia adalah orang penting. Namun orang itu bukan orang penting di dalam pengertian syariasi, yaitu adalah orang-orang VIP, orang kaya, pejabatan, lain-lain. Siapapun menurut Lexi Belindus, dianggap penting bahkan ketika Anda tidak sedang berusaha memberi kesan. Kemarin saya sudah kasih, sudah saya minta supaya kalian coba memikirkan yang ada di kotak hijau yang ketiga ini. Jadi, praktik yang perlu kita lakukan dalam rangka membangun sikap atau sifat yang kondusif untuk komunikasi interpersonal. Atau, lebih luas lagi, yang kondusif untuk membangun relasi dengan orang lain. Jadi, prinsipnya, prinsip praktik yang harus kita, atau prinsip tindakan yang perlu kita ambil adalah memberi makan ego. Beri makan ego yang lapar. Kita lihat poin pertama ini. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa memberi makan ego orang supaya egonya terpuaskan atau egonya penyang. Ini beberapa poin yang saya tulis di sini ya, buat orang merasa penting, mendengarkan, memuji, mengkritik dengan bijak. Kritik itu perlu, tapi kita diskusi saja apa yang kalian pikirkan mengenai hal ini. Kita mulai dari yang kedua. Bagaimana membuat orang merasa penting? Ada yang punya jawaban? Kalau membuat mereka merasa dibutuhkan, Pak? Sebelum kita diskusi lebih lanjut, saya jelaskan dulu beberapa poin. Untuk membantu dalam mengembangkan sikap pribadi kita, sehingga menjadi habitus, menjadi kebiasaan kita untuk membuat orang lain merasa penting. Yang pertama, yang perlu kita bangun dalam diri kita sendiri adalah berpikir bahwa orang lain penting. Jadi, kita membentuk pikiran positif dalam diri kita bahwa orang lain penting. Kira-kira sulit, tidak ini? Membentuk pikiran, atau dalam pikiran, membangun pikiran bahwa orang lain penting. Sulit. Berarti semua orang itu dia anggap penting, Pak? Iya. Kalau misalkan keadaannya gini, Pak. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah bagaimanapun juga, kita harus menganggap baik si A dan si B itu dua-duanya orang penting. Mereka pun mungkin mereka adalah orang kecil, orang miskin. Tapi sebagai pribadi, dia punya ego, dan egonya harus kita hormati. Jangan sampai merendahkan egonya. Itu yang mau saya katakan. Saya jelaskan lagi ya, kita harus membangun sikap dasar di dalam diri kita bahwa kita menganggap siapapun dia, siapapun orang itu, dia adalah orang penting. Nah, itupun orang itu bukan orang penting di dalam pengertian syariati, yaitu adalah orang-orang VIP, orang kaya, pejabatan, lain-lain. Siapapun menurut Lejib Lintus dianggap penting bahkan ketika Anda tidak sedang berusaha memberi kesan. Nah, jadi seringkali kita ingin memberi kesan bahwa kita orang baik, bahwa kita bersikap baik terhadap orang, lalu kita berbuat baik dan kelihatan menganggap orang penting. Tetapi kalaupun kita tidak ingin memberi kesan, itu prinsip yang harus selalu dipegang bahwa kita menganggap orang lain penting. Saya kira ini sesuatu yang tidak terlalu mudah ya, apalagi kalau kondisi kita tidak biasa, tidak terlatih berhubungan dengan orang lain ya. Kita agak introvert, lebih self-oriented, lebih mementingkan kesendirian. Itu kadang-kadang lebih sulit. Yang kedua adalah memberi perhatian pada orang. Memberi perhatian pada orang itu salah satu caranya, ya sederhananya, wisanya menyebut nama. Mengucapkan ulang tahun, selamat ulang tahun, Bayo, ini kebetulan Bayo yang muncul namanya di sini. Terima kasih Bayo. Terima kasih Luri, ini namanya Luri muncul kan. Jadi itu salah satu caranya. Jadi perhatikan orangnya. Bahkan kalau kita berhadapan dengan kelompok, atau kita membina hubungan dengan kelompok, bersalah untuk mengakui setiap orang di dalam kelompok itu. Yang pertama tadi apa? Menyadari bahwa semua orang penting. Yang kedua, perhatikan orangnya. Perhatikan orangnya. Yang ketiga, jangan bersaing. Saya mau diskusikan tentang jangan bersaing ini. Sekarang dalam kondisi begini. Kalau dua orang bercakap, yang satu bilang, saya senang memancing. Dan kalau saya memancing, saya selalu dapat banyak ikat. Sekali mancing, dapat satu kilo. Terus yang satu, bilang, saya juga suka memancing. Kalau saya memancing itu, jauh saya ke laut. Naik kapal. Sekali mancing, dapat ikan hiu 30 kilo. Ini percakapan, itu tadi percakapan percakapan fiktif ajalah. Anda doang. Jadi yang satu, bercerita bahwa dia akan memancing, dan kalau memancing itu tidak pernah tidak mendapat ikan. yang satu lagi bercerita tentang kehebatannya memancing. Itu adalah bentuk dari persaingan. Seringkali ada godaan untuk bersaing seperti itu kalau kita berbicara dengan orang lain. Pertanyaan saya, pernah tidak kalian mengalami hal seperti ini? Pernah Pak. Pernah. Pernah ya? Jadi ketika kita ngobrol ya, kita ngobrol dengan orang, kita sudah, sebelum orang berbicara, kita sudah berpikir tentang apa yang akan kita katakan. Begitu kan? teori. Tengok, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Begitu, Pak. Jadi selalu ada godaan ketika kita membina hubungan dengan orang lain untuk memberi kesan kepada mereka bahwa diri kita penting. Sebenarnya kalau kita bercerita gitu kan kita ingin menganggap, kita ingin memberi kesan. Tetapi cerita yang seperti dalam contoh saya buat tadi itu adalah cerita di mana kita bersaing. Kita ingin bersaing dalam arti kita ingin kita lebih dari dari kawan bicara kita. Jadi kalau orang bercerita tentang kehebatannya atau mungkin kehebatan anaknya anak saya itu wih, dia dapat beasiswa ke luar negeri. Yang lain udah mau kalah. Cerita tentang kehebatan anaknya. Ya, jadi itu kondisi yang dimaksud dengan bersaing itu bukan selalu dalam hal yang besar ya. Seperti tadi Bela bilang ya, tidak harus dalam hal yang hebat-hebat. Tapi dalam hal-hal kecil percakapan-percakapan yang mungkin kita tidak sadari tetapi di dalam itu terbesit sebuah keinginan untuk memberi kesan. Dan supaya kita terkesan kita membuat cerita kita lebih hebat dari orang lain. Kalau begitu pertanyaannya bagaimana cara kita memberi kesan yang baik kepada orang lain? Kita tidak boleh bercerita bahwa kita hebat. Bukan tidak boleh sih. Boleh saja. Tapi yang di anjirkan itu jangan bersaing. Kalau begitu bagaimana cara kita memberi kesan yang baik kepada orang lain? Bagaimana cara supaya kita membuat orang lain terkesan? Mungkin kalau menurut saya Pak kita membuat membuat orang terkesan itu saya rasa bisa dengan perilaku kita. Kita mengatakan kata-kata dengan sopan. Sebenarnya sih intinya itu adalah bagaimana orang yang terkesan itu yang terkesan itu merasa nyaman dengan diri kita. bukan dalam artian kita membalasnya itu dengan seperti tadi contohnya memberikan hal yang lebih besar lagi. Misalkan saya mempunyai pengalaman yang lebih daripada dia tapi mungkin dalam artian saya memberikan hal positif tapi tidak terlalu berbeda juga. Mungkin rasa kasih sayang compassion gitu. Oke. Boleh begitu sama satu cara. Ada cara lain? Kalau menurut saya sih Pak seperti yang dikatakan Indra juga sih kalau kita menunjukkan diri kita siapa kan itu lebih berusaha membuat orang lain terkesan. Tapi kita itu harusnya membuat orang lain terasa nyaman dengan kita bukan terkesan. Karena kadang terkesan itu membawa keminderan dalam diri orang lain. Jadi menurut saya memang bisa dengan membuat mereka nyaman yaitu mendengarkan mereka merespon mereka terus apalagi ya? Ya penelitian mereka juga menurut saya sih. Oke. Saya sepakat. Tapi yang yang dikatakan Eorin sama yang dikatakan Bela itu bisa tidak dirumuskan dalam satu kalimat sempat intinya. Intinya kan kalau kita kembali ke prinsip tadi bahwa setiap orang mementingkan egonya dan egonya harus kita puaskan berkesan berkesan maka maka sebenarnya kalau kita mau membuat orang berkesan adalah bahwa kita memberitahu bahwa kita terkesan pada dirinya. ini saya mengatakan kalau anda ingin memberi kesan yang baik kepada orang lain cara paling efektif adalah memberitahu mereka bahwa anda terkesan oleh mereka Diyo Gui Agree bisa jadi kita dulu kita dulu memberitahu bahwa dengar cerita tadi yang memancing angguk-angguk kita angguk-angguk kepala boleh juga nih Bapak jago mancing gitu kan itu kan artinya kita memberitahu bahwa kita terkesan oleh ceritanya dan dia akan berkesan ini bisa jadi kawan yang baik daripada kalau kita bercerita lagi wih saya memancingnya lebih hebat lagi kalau cerita kehidupan sehari-hari ini banyak contohnya yang polanya sama dimana orang suka bersaing tapi sedikit memberitahu bahwa dia berkesan atau terkesan oleh cerita orang lain saya saya baca dari bukunya Les Giblir lanjutannya dari tadi katakanlah kepada mereka bahwa mereka mengesankan Anda maka mereka akan berpendapat bahwa Anda adalah salah seorang yang paling cerdas dan paling rupawan yang pernah mereka jumpai bersainglah dengan mereka maka mereka dengan tegas akan meyakinkan Anda bahwa Anda adalah orang bodoh yang tidak tahu sepak terjang mereka ini kalimat yang dipakai ngeri juga cukup tetapi saya kira itu benar sekali apa yang dikatakan ini selanjutnya itu yang keberapa tadi yang ketiga ya yang keempat tahu kapan harus mengoreksi orang lain seringkali kita punya kecenderungan untuk mengatakan eh salah keliru bodoh otak mencitaru dimana perkataan-perkataan seperti itu menurut prinsip yang dikembangkan oleh Ghiblin ini adalah perkataan yang pilihan lebih dari untuk memenuhi ego kita masing-masing jangan berusaha untuk memenangkan semua perkentangan jadi kalaupun ada yang tidak kita sukai perkataan atau perbuatan orang lain ya kita tidak harus tidak harus selalu mengatakan keliru apalagi dengan kata-kata yang kasar dia mengatakan jangan berusaha memenangkan semua pertentangan kecil kalau tidak ada hal lain yang terlibat kecuali ego itu sendiri mengapa harus repot kecuali kalau kita perlu mengoreksi orang untuk suatu kepentingan yang lebih penting daripada sekedar untuk memuaskan ego kita sendiri jadi misalnya seseorang membuat pernyataan atau perbuatan yang merugikan seluruh organisasi misalnya kita perlu mengoreksi tetapi sekali lagi dengan cara mengoreksinya tidak merendahkan egonya itu tadi empat poin untuk membuat orang merasa penting sekarang pertanyaan saya kalau kita memakai prinsip ego based approach sini bagaimana caranya kita menghadapi orang sombong saya rasa agak sulit itu jawabnya jadi kalau begitu dipikirkan belakangan saja mendengarkan memuji dan mengkritik mendengarkan itu sulit enggak kalau saya lebih suka mendengarkan daripada berbicara karena saya tidak padai berbicara ada ada orang yang sepanjang bertemu itu dia berbicara terus jadi dia tidak pernah mendengar orang lain dia berbicara terus nah orang seperti itu sulit mendengarkan jadi keterampilan yang perlu dikuasai adalah seni mendengarkan pernah tidak kalian berbicara saya kira sering kalau saya sering saya bertemu dengan orang kalau berbicara dengan orang orangnya tidak lihat saya jadi bukan wajah saya yang dilihat tapi yang dilihat dilihat ke tanah atau ke kiri dilihat ke kanan nah itu cara berkomunikasi yang jelek kalau kita mendengarkan orang pandanglah orangnya orang yang sedang berbicara selain memandang itu memberi bentuk respect kepada orang yang berbicara tetapi juga akan membantu kita untuk berkonsentrasi lalu kita perlu menunjukkan sikap sikap yang membuat minat jadi minat minat kepada pembicaraannya mendengarkan dengan serius kalau orang melihat kita mendengarkan dengan serius itu kelihatan bahwa kita sudah berminat mengangguk-angguk ya mengangguk-angguk kepala merespon saya saya jadi teringat di kampung di kampung itu kalau orang di kampung saya ya kalau orang tua dulu waktu saya masih kanak-kanak saya suka melihat mereka bercakap-cakap dengan dengan yang satu merespon saling merespon dengan kata iya iya dalam bahasa benua itu oi oi itu iya mirip dengan bahasa Perancis kalau bahasa Perancis iya itu ui itu bentuk dari persetujuan menunjukkan minat cara menunjukkan minat terhadap pembicaraan orang lain hanya orang mendengarkan yang bisa menunjukkan minat bentuk yang lain bisa dengan tersenyum dengan bertanya bertanya itu juga bentuk dari bertanya atau mengulangi kata-kata yang digunakan oleh si pembicara itu juga bentuk cara untuk menunjukkan minat dengan mendengarkan kemudian yang 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 sering kita kacau yang apa percakapan yang kacau adalah saling menyelah itu seringkali terlihat di televisi televisi Indonesia saya lihat sekarang juga seperti di luar negeri di mana orang suka menyelah pembicaraan di lawyers club itu seringkali yang satu belum selesai bicara yang lain sudah menyelah itu bukan cara untuk mendengarkan dengan baik ya banyak cara yang penting memberi perhatian serius kepada orang yang sedang berbicara kemudian dari poin ini memuji wah ini yang menarik memuji bagaimana cara memuji dengan baik ada yang mau cerita bagaimana caranya saya kira kalau kita bisa memuji manusia dengan baik kita juga bisa memuji Tuhan dengan baik saya kira tapi bagaimana memuji dengan baik kalau ya kalau orang sudah membangun sikap tertentu kepada orang lain antipati dan sebagainya atau melihat bahwa kalau kita melihat bahwa oh dia tidak ada yang bisa dibanggakan bagaimana kita memuji orang seperti itu sulit ya tetapi yang perlu kita lakukan adalah ya mulai sekarang kita harus mencari hal-hal yang baik dalam diri orang yang pantas untuk dipuji saya kira itu tidak terlalu sulit jadi kita manusia ini ada sisi kurang dan sisi lemah dan sisi kuatnya nah jangan melihat lemahnya yang kita lihat adalah hal-hal yang baik misalnya orangnya walaupun tidak gagah di mata masyarakat tapi orangnya rendah hati orangnya sederhana jadi kerendahan dan kesederhanaan itu sesuatu yang layak untuk dipuji nah kita juga bisa mencari hal-hal yang baik dalam diri orang lain meskipun mungkin saja orang yang kita lihat itu ada kelemahannya tetapi kita perlu mencari apa yang bisa kita puji itu dalam hal memuji ada respon mengenai memuji ini memberi pujian saya pak silahkan ya kalau saya mungkin cuma memberikan pandangan saja pak silahkan kalau menurut pandangan saya jangan memuji orang berubahan hanya untuk orang tersebut terlihat pagi ya pak kalau itu menurut bapak gimana pak saya setuju yang pertama kalau perlebihan kan tidak baik kita memuji orang jadi Les Giblin juga mengatakan jangan memuji orang tidak realistis misalnya katakanlah saya ini mencari hal yang bisa menyenangkan mahasiswa terus mahasiswa ini membuat skripsinya skripsinya buruk sekali lalu saya bilang wih skripsimu hebat sekali skripsimu ini kan saya memuji secara berlebihan tapi kalau saya mengatakan oh kamu masih ada kelemahan ini tapi kamu masih punya kesempatan masih bisa untuk memperbaiki skripsimu yang saya puji adalah potensi dia untuk membuat lebih baik jadi kalau saya memuji saya memuji secara realistis jadi saya setuju ini pentad saya apa tadi justru saya sepatkan jangan memuji orang berlebihan sekedar untuk membuat orang itu senang dan belum tentu juga orangnya senang ya kalau dia merasa kalau dia merasa bahwa kita berlebihan ya tapi kan kadang ada orang yang ingin memuji orang itu memuji orang itu berlebihan agar orang tersebut merasa bahagia tanpa merasa senang atas apa yang ditujikan misalnya dia bilang kamu pintar betul kamu misalnya pintar betul kamu pandai perbisal segala macam padahal terkadang orang itu tidak tidak butuh akan hal itu tidak terlalu butuhkan tujian ya orang itu pasti membutuhkan pengakuan ya tetapi dia mungkin tidak membutuhkan ujian yang berlebihan ya jadi saya sepakat dengan pernyataan justri ada komentar lagi jadi kita perlu juga berhati-hati dengan kata-kata manis ya karena kata-kata manis itu bisa menjadi racun juga kalau seperti tadi dikatakan memuji berlebihan ucapan terima kasih itu juga suatu bentuk pujian jadi kalau di rumah ibu kalian memasak yang enak ya berterima kasih kepada ibu karena telah dimasakkan dimasakkan yang enak itu bentuk pujian tapi ada masalah lagi dengan bahasa apa bahasa daerah di Kalimantan itu bahasa Dayak itu banyak yang tidak ada ucapkan terima kasihnya ya sehingga orang-orang Dayak sekarang pun memakai kata terima kasih untuk mengucapkan terima kasih karena di dalam bahasanya sendiri tidak ada kata terima kasih dulu orang berterima kasih itu dengan dengan resip apa dengan sikap dengan bahasa isyarat yang terakhir kritik pernah enggak kalian dengar orang bilang gini orang tua mungkin saya memberitahu ini untuk kebaikan kamu sendiri pernah ya seringkali orang tua yang kalau saya dengar seperti itu orang tua yang ngomong ya ini untuk kebaikan kamu sendiri atau dosen mengatakan ini untuk kebaikan kamu sendiri sebagai mahasiswa kritik ya apa atau ya untuk menegaskan egonya saja jadi kemarin saya sudah katakan kalau orang mengkritik itu seringkali kritiknya itu kepentingannya untuk memuaskan egonya saja jadi untuk mengkritik kita pun harus hati-hati ya beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkritik itu yang pertama adalah kritik sebaiknya disampaikan secara pribadi jadi dalam ini dalam hal ini keterampilan komunikasi interpersonal sangat penting ya bagaimana mengkritik orang tanpa menyakiti hatinya tanpa merendahkan egonya atau merendahkan diri orang itu dan ini seringkali menurut Les Ghibli itu penting untuk dilakukan secara personal bahwa kita akan tahu bahwa yang kita sampaikan itu untuk kebaikan yang bersangkutan kan kalau kita berhubungan dengan orang itu berbicara dari hati ke hati itu yang pertama kemudian yang kedua awalilah kritik dengan kata-kata yang manis ya atau sanjungan lalu yang ketiga kritik harus disampaikan secara impersonal jadi kritiklah orangnya kritiklah perbuatannya atau hasil pekerjaannya bukan orangnya jadi kalau seorang peneliti atau katakan lagi kalau ada mahasiswa yang bimbingan skripsi kemudian pembimbingnya bilang goblok kamu ini kamu tidak bisa itu kan mengkritik orangnya tapi kalau mengatakan oh ini ini jalan pikirannya yang kamu tulis ini jalan pikirannya masih belum merunut perlu diperbaiki dibuat alur pikirnya yang baik itu yang dikritikkan hasil kerjaannya bukan mengkritik orang nah mengkritik orang itu akan membuat orang cepat naik pitam cepat marah itu disebut argumentum ad hominem pernah dengar ikilanya argumentum ad hominem itu baru saya baru dengar lalu belum kenapa jadi argumentum itu argumentum itu argumentum itu terhadap hominem itu orang jadi kita berargumen dengan menyerang orangnya itu biasanya kalau kita lihat debat-debat kalau orang yang menyerang diri orang lain tetapi tidak berargumen misalnya tidak menyampaikan argumen empiris data-data yang cukup itu orang itu sudah kalah berdebat jadi kritik itu harus impersonal bukan interpersonal impersonal artinya tidak terhadap person kemudian yang keempat kritik harus sedapat mungkin kita memberi solusinya memberi jawabannya kalau kalian mengkritik rektor tapi hanya mengkritik mengatakan rektor membuat kesalahan kebijakan tetapi tanpa memberi usulan kebijakan itu juga ya tidak sesuai dengan prinsip yang dikatakan oleh lesbian bahwa kita jangan asal mengatakan salah tapi kita juga harus bisa menyatakan yang mana benar yang kelima mintalah kerjasama jadi jangan menuntut kerjakan lagi ya ini masih salah ini masih bisa diperbaiki referensinya masih kurang jadi silahkan tolong dikerjakan lagi diperbaiki itu bentuk permintaan kerjasama yang keenam satu kritik untuk satu pelanggaran jadi jangan generalisir yang terakhir selesaikanlah dengan cara bersahabat jadi seringkali kita mengkritik orang dan kritik itu tidak menyelesaikan persoalan tapi kalau akhirnya kita perlu mengakhiri atau meninggalkan persoalan yang menjadi pertentangan dan kita tetap bersahabat jadi itu tantangannya supaya tidak mengakhiri kritik dengan permusuhan ini saya kira input-input yang bisa saya sampaikan mengenai prinsip-prinsip penting sebenarnya prinsip-prinsip keberbadian yang akan berpengaruh besar terhadap perilaku kita terhadap orang lain dan juga terhadap komunikasi ataupun internasi kita dan ini ada jam 3 24 jadi saatnya untuk mengakhiri kuliah ini